Pasukan perlawanan di Lebanon, Hezbollah melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Israel pada Senin 9 September 2024. Serangan dilakukan menggunakan kawaran pesawat tak berawak serang satu arah. Drone-drone tersebut menargetkan barak militer Israel di sebelah utara kota pesisir Aka yang diduduki. Tepatnya, menargetkan posisi dan area akomodasi pasukan pendudukan Israel di barak syaraga. Aksi ini dilakukan Angkatan Udara Tak Berawak Hezbollah menanggapi agresi Israel di Kiribet Selem. Diketahui, Kem Seraga menjadi markas komando Brigade Infantri Golani dan markas besar unit pasukan khusus Egos. Tanya itu, Hezbollah juga menembakkan roket Katiusa ke markas besar Brigade Teritorial Bar'am ke-300 yang baru didirikan. Selain Hezbollah, serangan juga dilakukan pasukan Al-Fajr. Mereka mengaku menembakkan dua rentetan roket ke barak Beit Hillel di Al-Jalila Panhandle. Serangan dilakukan sebagai respon atas kejahatan Israel terhadap warga sipil di Lebanon dan Palestina. Masukan perlawanan kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Israel di utara pada Senin 9 September 2024. Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di sejumlah lokasi. Dikutip dari Al-Mayaden, kebakaran terjadi di Yara di utara akibat tembakan dari Lebanon. Media Israel membenarkan sejumlah roket jatuh di kawasan Beit Hillel, Galilea atas. Tanya itu, wilayah Gunung Hermon juga menjadi sasaran serangan hingga menyebabkan kerusakan. Tak hanya menyebabkan kebakaran dan kerusakan fasilitas umum, dua tentara militer Yonis juga dilaporkan terluka. Keduanya menjadi korban pemboman Hezbollah tiga kali berturut-turut di dekat Silomi di Galilea Barat. Sirena dinyalakan di wilayah permukiman Kiryat Simona di utara. Ketua Partai Israel Rumah Gita, Avigdor Liberman, menyebut masih ada sekitar 80 ribu orang yang tinggal di utara. Mereka takut akan serangan bertubi-tubi yang diluncurkan Hezbollah setiap harinya. Sementara Kepala Staff Tentara Pendudukan Israel, Herzi Halefi, turut memberikan respon atas serangan Hezbollah. Ia menyebut serangan Hezbollah ke sebuah bangunan tempat tinggal di Naharya sebagai insiden serius. Pesukan Iran disebut akan menggunakan strategi tak biasa untuk membalas kematian pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh. Meski demikian, hingga kini belum jelas kapan serangan balasan terhadap Israel itu akan diluncurkan. Strategi yang diduga akan digunakan Iran yaitu strategi merebus katak. Strategi ini merujuk pada cerita legenda yang mengatakan bahwa seekor katak yang ditempatkan di panci dangkal berisi air yang dipanaskan di atas kompor akan tetap bahagia. Sang kata tetap merasa nyaman di dalam panci dan tidak menyadari air secara perlahan naik hingga titik mendidih. Dikutip dari tribunyus.com, katak akhirnya terlambat menyelamatkan diri. Perumpamaan cerita ini sering digunakan oleh para ahli militer dan geopolitik untuk menggambarkan permainan panjang dalam mencapai tujuan strategis. Iran pun diyakini akan melakukan serangan yang terukur dan strategis. Ali Muhammad Naini, jurubicara Korps Garda Revolusi Islam atau ERGC sebelumnya menyebut, serangan menunggu waktu yang tepat. Lebih lanjut dikatakannya, serangan mereka diyakini akan melumpuhkan Israel. Pasukan pertahanan Israel terbukti menggunakan protokol Hannibal dalam perangnya di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Mereka memilih membunuh temannya daripada ditangkap pasukan perlawanan Hamas. Fakta ini terungkap berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Australian Broadcasting Corporation atau ABC. Protokol tersebut digunakan oleh militer Israel untuk menjaga Hamas menangkap tentera Israel. Ini menjadi prosedur militer kontroversial Israel. Pasalnya untuk menghindari tentaranya ditangkap Hamas, IDF memilih membunuh rekan sendiri. Tanya di pihak militer Israel saja, namun juga target menyasar dan menyebabkan kematian pemukim dan warga sipil Israel. Investigasi ABC ini mencakup kesaksian dari pemukim Omri Sifroni yang selamat dari serangan tank Israel terhadap sebuah rumah di pemukiman BRI di Gaza. Protokol Hannibal Israel mendapat kecewaan dari warga dan pendukung Israel. Sifroni yang menjadi salah seorang saksi juga mengungkap kekesalahannya. Pasalnya ia kehilangan tiga kerabat pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Pasukan pendudukan Israel meluncurkan serangan mematikan ketindak-tindak pengungsi di Mawasi, Han Yunis. Serangan mereka bahkan menyebabkan terbentuknya lubang berukuran besar. Serangan yang diluncurkan pada Senin 9 September 2024 malam ini merewaskan lebih dari 40 orang, sementara sebanyak 65 orang lainnya terluka. Namun jumlahnya diduga akan terus bertambah. Koresponden Almayadeh menilai ini menjadi serangan paling mematikan di jalur Gaza. Pasalnya pendudukan menargetkan ambulans sehingga korban kesulitan untuk diselamatkan. Saat ini sejumlah petugas dan warga setempat tengah mencari keberadaan korban tewas lainnya dengan cara menggali tanah dengan tangan. Sementara itu pertahanan sipil di Gaza mengumumkan bahwa bom yang dijatuhkan oleh pesawat pendudukan masing-masing berbobot 2.000 pon. Diduga pesawat tempur Israel menargetkan dengan 5 rudal di lebih dari 20 tenda pengungsi di Han Yunis. Warga Yordania berkumpul setelah seorang penyerang dari negara itu membunuh 3 polisi Israel pada Minggu 8 September 2064. Mereka turut memuji aksi berani penyerang tersebut. Dikutip dari Times of India, ribuan warga Yordania berkumpul dan bersorak di pusat kota. Mereka juga disebut membakar bendera Israel. Warga Yordania dilaporkan menyalakan kembang api untuk memuji pengemudi truk itu. Aksi ini dilakukan selesai insiden penembakan di penyeberangan jembatan LNB yang melewaskan 3 aparat Israel. Penyerangan dilakukan oleh seorang pengemudi truk Yordania bernama Maher Al-Jazi. Penembakan itu dilakukan dengan pistol dari jarak dekat. Namun, seusai penembakan itu, pengemudi truk tersebut juga ditembak mati oleh pasukan pendudukan Israel. Meski warganya memberikan pujian kepada Maher, namun Kementerian Luar Negeri Yordania mengeluarkan pernyataan 14 jam setelah insiden itu. Pemerintah juga turut mengutuk insiden tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.